Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, ini kayaknya pelajaran hari ini sampai sini aja ya. Nah, jadi saya matiin dulu Zoom ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Lagi. Eh, ya ampun, gue nggak dapet ide banget nih. Tau nggak sih, guys? Gue udah mikirin dari semalam kita nggak topik apa. Tapi punya kepikiran sama sekali. Kalian gimana? Ada ide nggak? Eh, buset. Nggak kepikiran dari semalam. Mager banget nih. Artikel jurnal ya? Sama nih. Gue juga belum kepikiran. Gue searching dulu. Tuh kali ya? Udah deh. Duh, capek banget. Pedih mata gue. Iya nih. Aduh. Eh, guys. Gimana? Kalau kita main game dulu. Udah, rushing dikit gitu. Boleh banget. Boleh banget nih. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, guys. Ayo, guys. Guys, lanjut besok aja kali ya. Capek banget nih. Besok kita kalah sepagi juga. Iya, iya. Lanjut besok aja. Iya nih. Yaudah. Yuk. Bye semuanya. Kita lanjut besok ya. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton! 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 off dulu. Udah ngantuk. Mau tidur duluan. Ya, yaudah deh. Gue juga capek banget nih. Bye-bye semuanya. Bye. Lagi hari sendar eternity-nya tinggi banget ya. Ambil dari mana nih mereka ya? Wah, di-copy 100% nih kayaknya. Bisa nih. Harus ketemu nih dengan kelompok mereka nih. Baik, kayaknya materi hari ini sampai sini aja ya. Dan tidak ada tugas untuk sesi ini. Nah, jadi bagi kelompok tiga, tolong tinggal di ruangan Zoom ini ya. Saya ingin bicara ke kalian. Ada apa ya, Pak? Jadi ini saya yang bertanya mengenai sumber artikel yang kalian kumpulkan kemarin ya. Nah, jadi itu saya itu menemukan jurnal yang 100% mirip sama yang punya kalian kumpulkan. Ada yang mau ngejelasin nggak kenapa bisa gitu ya? Ayo, ada yang mau jelasin nggak? Masa udah mahasiswa nggak berani bertanggung jawab sih? Tidak, Pak. pemberian dari kami. Semoga bisa membantu memperbaiki nilai kami, Pak. Iya, Pak. Mohon diterima ya, Pak. Mar'i Muhammad, yang biasa disebut dengan Mr. Klein, lahir di Surabaya 3 April 1939. Pada tahun 1972, beliau menjabat sebagai Direktorat General Pembinaan BUMN Departemen Keuangan RI dengan posisi terakhir sebagai Direktur. Kemudian, pada tahun 1988, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Direkturat Pajak Departemen Keuangan. Pada saat menjadi Direktur Jenderal Pajak, beliau berhasil mengumpulkan realisasi penerimaan pajak lebih dari 200%. Tanpa pandang bulu, beliau membersihkan kantornya dengan menjatuhkan hukuman bagi 1.615 pegawai Direkturat Pajak yang terbukti bersalah. Selain itu, beliau mengubah nama kantor pajak menjadi kantor pelayanan pajak untuk menyadarkan masyarakat luas bahwa pajak adalah alat pembangunan untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Tak berhenti sampai sana. Mari Muhammad, diangkat oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan 6 pada 17 Maret 1993. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, beliau menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas yang dinilai terlalu besar dan mengatasi kredit macet dengan 4 jurus penyihatan bank. Mari Muhammad disebut sebagai Mr. Clean karena kontribusi yang dia berikan untuk memulihkan Indonesia dari koruptor dan pajak yang tidak tepat. Selain itu, karena kemampuannya mempertahankan posisi Indonesia dalam kondisi yang sangat rumit dan konsisten mempertahankan keseimbangan antara anggaran dan kebijakan kredit, pada tahun 1995, Mari Muhammad didaulat sebagai Menteri Keuangan Terbaik oleh Majalai Asia Money. Tak berhenti sampai sana. Indonesia pada tahun 1997 berhasil menjadi pelopor bidang perekonomian di Asia Tenggara berkat kepemimpinan Mari Muhammad selama 5 tahun. Pada tahun 1998, beliau adalah salah satu pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MTI. MTI merupakan lembaga yang menjadi awal terbentuknya Komisi Pemeratasan Korupsi atau yang biasa kita kenal dengan KPK. Pada Desember 1998 hingga 2009, beliau menjadi Komisaris Utama PT Bangsiri Omega dan Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI. Mari Muhammad wafat pada 11 Desember tahun 2016 di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Dari kehidupan Mari Muhammad, banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah sikap jujur dan berani. Sebagai mahasiswa, sepantasnya kita tidak melakukan tindakan seperti penyuapan ataupun menerima suapan. Tindakan tersebut sangatlah salah dan termasuk dalam perbuatan pidana yang diatur oleh hukum Indonesia. Penyuapan merupakan salah satu tindakan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk menghindari perbuatan ini, kita harus dapat menumbuhkan sikap jujur seperti Mari Muhammad yang tidak menerima apapun yang bukan menjadi miliknya. Dengan hidup sederhana dan rasa puas terhadap apa yang kita miliki, juga dapat membantu kita untuk menumbuhkan sikap kejujuran agar kita tidak melakukan tindakan penyuapan ataupun gratifikasi. Sejarah seringkali dianggap sebagai pelajaran yang tidak berguna. Namun, mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan kita saja. Seperti Mari Muhammad, kita dapat belajar poin penting seperti jujur dan berani. Tetap memiliki integritas di situasi apapun. Sikap kejujuran dan berani membiang keadilan dan kebenaran merupakan tantangan yang besar. Namun, harus dipelajari seiring menjalani kehidupan. Memiliki nilai yang tinggi dan uang yang banyak merupakan hal yang baik. Namun, tidak akan memiliki arti apapun jika kita tidak memiliki sikap kejujuran dan keberanian. Tidak hanya sebagai mahasiswa, semua masyarakat Indonesia juga harus dapat bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia, yaitu memajukan bangsa Indonesia. Namun, seringkali terjadi penyimpangan yang malah menyebabkan perugian bagi bangsa Indonesia sendiri yang salah satunya itu adalah tindakan korupsi. Selain tindakan ini, banyak merupakan bangsa. Tindakan ini juga berdampak bagi banyak. serta, tindakan ini adalah akar-akar dari tindakan kriminal lainnya. Oleh sebab itu, kita dapat belajar dari merikmat untuk selalu bersikap tudur dan meratakan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat berpartisipasi untuk memajukan bangsa.